Hai guys, hai bro, hai sis, dan hai sahabat Ketemu lagi di channel saya, channel Oyun Simbar Kalau beberapa waktu yang lalu yang kemarin Saya dua konten mengupload versi lagu Karena itu menyalurkan hobi saya Kebetulan saya menyukai musik dan kuliah musik Misalnya ingin bikin lagu, ya bikin lagu gitu aja ya Baik guys, bro, sis, dan sahabat Kali ini saya tiba-tiba secara spontan Ingin mengulas tentang pitutur luhur gusdur Jadi bukan sosok gusdur yang ingin saya ulas Karena semua orang mungkin banyak yang sudah tahu ya Ketokohan gusdur seperti apa Tikteriannya gusdur seperti apa Kali ini saya ingin membahas tentang pitutur luhurnya gusdur Ini filsafat islam Saya ambilkan tujuh saja Ketulah saya suka dengan angka tujuh Sahabat Yang pertama Jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam Maka Janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur Jadi jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam Atau Anda diberi anugerah gampang bagimu mengerjakan sholat malam Maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur Artinya Kalau Anda masih memandang rendah orang sedang tidur Misalnya Ah, tidurlah aja nih gue ini sholat malam Berarti Anda sedang tidak lurus Anda sedang digodal Untuk sombong Atas kemudahan Anda Yang mudah mengerjakan sholat malam Itu kalau dalam filsafat Jawa Kalau ibaratnya seorang pertapa Semakin tinggi tingkat kualitas pertapaan seseorang itu Maka penggodanya juga makin tinggi Tidak sejajah tapi lebih tinggi yang mudah itu Yang mudah orang pertapa itu selalu lebih tinggi Kualitasnya kelasnya lebih tinggi Bukan sepadan Kesetannya lebih tinggi kelasnya Makanya Gustur Ini dawahnya Gustur yang berikut tutur Jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam Maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur Yang dua Jika Allah memberi kekuatan kepadamu untuk berpuasa Maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidak berpuasa Dengan tatapan menghinakan Sebenarnya agak banyak nih Saudara kita ya Yang puasa-puasa itu Kalau lihat orang yang berpuasa merenekan ya Kadang sering puasanya itu dibangga-banggakan Orang yang seperti ini Sebetulnya ini sedang menyombongkan puasanya Tidak lulus ya Karena setan penggodanya kelasnya lebih tinggi Ini katanya Dibisi sombong Karena kamu puasa Dalam pertapaan ini yang saya jelaskan tadi seperti itu Orang pertapa itu penggodanya kelasnya lebih tinggi Bukan sepadan Jadi separing partnernya tidak sepadan Kelasnya ini Kalau tinju itu satunya kelas berat ringan Penggodanya kelas berat ini Dan yang ketiga Jika Allah memudahkan bagimu untuk berjihad Maka janganlah kamu memandang rendah orang-orang yang tidak berjihad Dengan pandangan meremehkan Misalnya anda seperti pahlawan Pahlawan merasa memperjuangkan sesuatu kepentingan sosial Adisi setan Sombongmu Karena itu akibat jasamu Dalam pertapaan ini tidak lulus Kemudian berikutnya Jika Allah memudahkan dirimu dalam mengeceh Maka jangan memandang rendah orang-orang yang berhutang Dan orang yang rezekinya kurang dengan pandangan yang mengeceh dan mencelah Karena harta benda adalah ketipuan Allah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan Jika Allah memudahkan dirimu dalam mengeceh Ini riski finansial yang maksudnya Maka jangan memandang rendah orang-orang yang berhutang dan kurang rezekinya Dengan pandangan yang mengeceh dan mencelah Karena harta benda adalah ketipuan Allah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan Itu dawahnya justru ya Kemudian Jika Allah memudahkan pemahaman agama bagimu Maka janganlah meremehkan orang-orang yang belum faham Dengan pandangan hina Jika Allah memudahkan pemahaman agama bagimu Ya diberi kelebihan Dua ilmu komoditi lah Maka janganlah meremehkan orang-orang yang belum faham Dengan pandangan hina Kembali ke istilah pertama tadi ya Di sini ya Supaya sombong dengan ilmu agama yang didiri tadi ya Baik selanjutnya Jika Allah memudahkan ilmu bagimu Maka janganlah kamu sombong dan bangga diri Karena Allah lah yang memberimu kemudahan itu Yang orang-orang yang pintar-pintar ya Dan memang sikap sombong ya Manusia Karena manusia dititipi dengan sifat sombong Atas Bujukan tadi Baik kemudian Boleh jadi orang yang kelihatannya Tidak mengerjakan Hiyamulayu Tidak berpuasa Tidak berjihad Tidak kaya Tidak pandai Dan tidak alim Ternyata mereka lebih dekat dengan Allah Daripada dirimu Di dalam Ini dawahnya Gustur ya Boleh jadi orang yang kelihatan Tidak mengerjakan Hiyamulayu Tidak berpuasa Tidak berjihad Tidak kaya Tidak pandai Dan tidak alim Ternyata Mereka lebih dekat dengan Allah Daripada dirimu Itu dawahnya Gustur Baik Guys Brut, sis Dan sahabat Itu tadi Tujuh Pitutur luhur dari Gustur Tentu banyak Pitutur-pitutur yang luar biasa Yang dalam Dari Gustur ya Karena Gustur ini Dijuluki guru bangsa ya Gustur ini dijuluki guru bangsa Yang sebetulnya Ilmu pengetahuannya melampau jamannya Jadi Kepintarannya Gustur ini melewati jamannya Sering apa yang disampaikan Gustur pada saat Ini misalnya Orang tidak mudah Tapi begitu Waktu berlalu Oh iya Bener ngomongannya Gustur Gustur ini punya kelebihan Ilmunya melampaui jamannya Seperti itu ya Ya kelas pali begitu ya Wali itu dulu juga di anugerai Dengan ilmu-ilmu kasakten Baik guys Sementara itu Karena ini bersifat spontan Saya Spontan saja Ini memulas Tujuh Pitutur Gustur Memang Pitutur ini Melekat sekali dalam hati saya Pitutur ini sangat melekat sekali dalam hati saya Baik guys Kalau anda punya usulan Tema bahasan yang lain Jangan lupa Kirimkan ke email Oyunmedia.com Jangan lupa juga Like Share Dan subscribe Bagi anda yang baru mampir Ke channel saya Terima kasih Saya Oyun Simbar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Terima kasih Terima kasih.